Ini penumpang semua apa yang ngantar ini? Penumpang 2 yang ngantar 18 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti biasa-biasanya yang dahulu saya lakukan sampai saat ini juga Hari ini saya akan update lagi keberangkatan bus Medan Jaya dari depan loket Sikokol Tangerang Wah ada suasana baru ya loketnya ya Saya juga sampai pangling kok catnya berubah jadi mengincelong begini Nah udah gak ada logo Medan Jaya hanya lagi disini Tadi topo Tinggal di kaca-kacanya doang Jadi yang naik hari ini tanggal 2 Desember ya Keberangkatan hari Sabtu jam 3 sore Nih Banyak sekali yang nunggu nih Mari kita Cek and recheck di dalam dulu teman-teman Wuh ada suasana baru bah Nah teman-teman sekarang udah jam 3 pas ya Jam 3 pas jam 3 sore Kita masih menunggu bus Medan Jaya datang di depan loket ini Menurut info tadi dari tugas loketnya Ada kemacetan di jalan tol ya menuju ke Tangerang ini Sikomer Sik attributed Nah ini dia yang berangkat hari ini ya Medan Jaya Jetbus New Setra Sepertinya setelah Menaikan penumpang Medan Jaya ini akan terjebak macet nih Ya macetnya udah sampai Di depan loker soalnya Biasa Penyebab macet ini adalah Karena ramainya Mobil-mobil yang keluar Dari Exit tol Tangerang BSD ya Jadi Tersendat dia Ini efeknya udah sampai kesini nih Tinggal kita tunggu Bus Medan Jayanya Sampai ke depan loket Nah ini barang-barang Sudah diangkut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berarti ngarung gel Sampai ke depan loket Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kawanku Kawanku Mas Bayu Dengan channel youtube IMT nih Mobil yang pernah kau naik Ini nih Medan Jayasi Malem Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi suasana Libur Nataru Sudah mulai terasa Teman-teman Di awal bulan Desember ini ya Tepatnya Tanggal 2 Desember Tahun 2023 Hari Sabtu ya Jam 3 sore Akan diberangkatkan menuju Wah Pak Nangkul Kita review dulu Bisnya Baru kita salam Drapernya ya Pak Nangkul Penumpang pun sudah senyum Bisnya Bisnya Datang tepat waktu ya Jadi itulah Jadi itulah kelebihan Bus Medan Jaya Berangkat tepat waktu Tidak pernah mengecewakan Penumpangnya Sampai pun ke Kota Medan Sampai pun ke Kota Medan tepat waktu Jadi untuk saat ini ya Dengan keadaan Di jalan Tercepat Medan Jaya Simalem Lebih kurang 50 jam ya Dari Jakarta ke Medan Dengan ongkos 700 ribu rupiah Jadi info teman-teman Untuk Libur tahun baru ini Natal tahun baru Medan Jaya Simalem Tidak menaikkan harga tiket Jadi harga tiketnya tetap 700 ribu Untuk bus Dengan livery seperti ini 650 ribu Untuk bus Kategori bus lama Berarti Medan Jaya sejati Tercepat Mantap Pak sehat Masa enggak di jalan Di jalan Sehat pak Sehat Sudah rame ya Bisa ku tengok dulu ya Padat Suasana liburan Udah terasa ya Ini penumpang semua apa yang ngantar ini Penumpang dua yang ngantar 18 Jadi hari ini enggak ada tukang dodol ya Yang di bus Kalau mau beli dodol Kalau mau beli dodol Beli dodol lah di Merak Ini lebih banyak yang ngantar daripada yang pulang Iya Iya lah Nggak apa-apa Mungkin lama lagi berjumpa kan Nanti video perpisahannya bisa ditengok di Youtube ya Ini pak nangkul ini Bang Pohan kemana Ada urusan keluarga Urusan pulang ke Jawa Enggak di Medan Apa di Medan Ada urusan sama keluarga Kata di malam Iya Minggu depan lah Minggu depan lah Minggu depan Minggu depan Oke lah pak Hati-hatilah di jalan Sampai jumpa lagi Aku hanya mengantarkan lah Oke 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 Bang sehat bang Oke ini kita lihat Kira-kira 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 Eksekutin kuas Eksekutin kuas Ini sang Youtuber ini Katanya Nanti juga Nanti ditonton Youtubenya Kira-kira Nah, nggak sampai 15 menit ya. Nah, teman-teman. Seperti itulah pelayanan bus Medan Jaya Simalem. Yang terkenal bus anti-lelet ya. Baiklah, teman-teman. Sekian liputan kita pada sore hari ini untuk melihat keberangkatan bus Medan Jaya dari depan loket Cikokol Tangerang. Terima kasih buat saudaraku semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut yang mau bertanya-tanya boleh tuliskan komentar di kolom komentar ya, teman-teman. Buat kritikan, masukan yang positif akan saya terima dengan baik. Semoga ke depannya bisa saya membagikan informasi yang lebih lengkap lagi, lebih baik lagi. Oke, teman-teman. Terima kasih buat waktu kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan di video-video berikutnya ya. Pantengin terus channel Youtube Ojojo R07. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru buat yang merayakannya. Bye. Bye.